Iblis Sungai Telaga Jilid 38 Giyokpeng mengawasi tubuhnya pemuda itu Lantasnya ingat peristiwa hebat di Lek Tiopo Kemudian ia mendekati untuk mengawasi si anak muda Air matanya tergenang Sambil mengawasi ia terbenam dalam keheranan Ia tanya dalam hati, bukankah adik Hyong telah melihat peristiwa di rumah itu? Kenapa sekarang ia sempat makan minum sampai lupa daratan? Mungkinkah dia ini bukannya adik Hyong? Pek Giyokpeng tidak tahu yang ia telah dilarikan gak Hangkun sebab sebelumnya ia dibawa kabur Hangkun sudah mendahului menotoknya hingga ia tidak sadarkan diri Lebih dulu daripada itu ia pun telah ditotoh hingga habis tenaganya Untuk mendapatkan kepastian, nona Pek mengambil lilin di atas meja Ia bawa itu untuk dipakai menyuluhi mukanya Hangkun guna diawasi dengan teliti Tenghi yang tertawa geli menyaksikan laga si nona Nona, katanya Kau biasanya teliti, kenapa menghadapi suami sendiri kau jadi bingung begini? Benarkah nona tidak bisa lantas mengenali dia siapa dari berjongkok? Giyokpengbangkit berdiri Dia ini bukannya adik Hyong katanya Nona, apakah nona telah tidur bersamanya dalam sebuah pembaringan si bekas budak pelayan? Tanya Dia tertawa pula Muka Giyokpeng menjadi merah dan pucat pasi, kagetnya bukan main Ia telah dibawa-bawa dan dibawa juga ke penginapan Apakah yang orang perbuat atas dirinya? Ia tak tahu sama sekali Tenghi yang tanyanya kemudian, jantungnya memukul Sudah berapa lama kau berada di sini? Ataukah kau baru datang dan melihat dia baru saja roboh mabuk dan tertidur Tenghi yang sangat cerdik dan cahil, hendak ia menggoda nona bekas majikannya itu Budakmu baru saja sampai nona, demikian sahutnya Dia berada di atas pembaringan ketika dia melihat budakmu ini Dia turun dan mengejarku, untuk membekuk aku Selagi lari berputaran dia roboh hingga terus dia ketiduran Giyokpeng menutupi mukanya Ia menangis Katanya, aku si Oyan Jie Mana aku ada muka akan melihat orang lagi Aku malu terhadap adik Hiong Tenghi yang mengawasi Diam-diam dia bersenyum Katanya di dalam hati, si Oyan Jie biasanya membanggakan kecerdikannya Kali ini kena aku jual, kemudian ia menghela nafas dan berkata perlahan Nona, buat apa nona bingung dan menangis? Bukankah sudah seharusnya yang Sabtu istri tidur bersama-sama suaminya Giyokpeng berhenti menangis, ia menyusut air matanya Terus ia menuding orang yang lagi tidur nyenyak itu Masih kau bicara senakmu ini? Lihat dia, dia adik Hiong atau bukan Tenghi yang memperlihatkan tampang sungguh-sungguh Apakah dia bukannya adik Hiong? Dia balas bertanya Giyokpeng berdiri menjublak Benar dia bingung, mendadak dia lompat ke meja Menyambar pedang kiekoat kepunyaan Hongkun Buat ditarik untuk dihunus Tenghi yang terkejut Hebat kerajailnya ini Tapi ia masih sempat berfikir dan bertindak Ia pun loncat kepada si Nona Guna mencekal pergelangan tangan orang Jangan sembrono, Nona katanya Ia tidak menjadi bingung Sebaliknya ia tertawa Mari duduk, dengarkan apa kata budakmu Nona tetap putih bersih Berkata begitu, bekas budak ini menarik tangan nonanya buat disilahkan duduk Sebagai mana kita ketahui Tenghi yang ada dalam perjalanan mencari Hongkun alias Ithiong Palsu Ia telah ketahui hubungan diantara Ithiong dan Tau Hwejie Maka itu, habis bertemu dengan Kuyet Tio Giampo Ia membutuhkan bantuannya Ithiong Palsu itu Ia mau menggunakan Ithiong Palsu itu buat mengakali dan membujuki Tau Hwejie muncul Turut dalam pemilihan buling Cipcun Dari Aie Laosan, ia kembali ke Tionggoan Di sepanjang jalan ia menyelidiki tentang Ithiong Palsu Sampai sebegitu jauh ia masih belum berhasil Paling belakang ini ia bertemu Gou Cheng Tokou keluar dari kota Gakyang Ia heran mendapatkan mukanya si rahip wanita rusak bekas goresan pedang Atas pertanyaannya, Gou Cheng menuturkan tentang peristiwanya sampai Ithiong merusak mukanya itu Mendengar demikian, Teng Hie yang lantas meminta keterangan terlebih jauh setelah mana ia mencoba menyusul Ithiong Sungguh kebetulan ia melihat Ithiong tengah berlari-lari sambil memondong seorang wanita Ia bersembunyi dan mengintai lalu mengintil, menguntitnya Ia melihat Tegas Ithiong bagaikan orang ketakutan ada yang kejar Ia mengikuti terus sampai di hotel, di mana ia senantiasa mengintai hingga ia mengenali wanita itu Ialah Pek Giyok Peng, bekas nona majikannya Karena ini selagi mula-mula ia ragu-ragu sekarang ia merasa pasti pria itu adalah Gak Hang Kun adanya Bagus pikirannya Teng Hie yang girang, ia tetap hendak mendapati Hang Kun Ia pula mau membantu Giyok Peng Hang Kun mau dipakai buat memancing Tau Hwe Jye dan Giyok Peng supaya si nona membantu merakoki jodohnya dengan cukatan Selama itu ia mengintai dari luar jendela, hingga ia dapat menyaksikan tingkahnya Hang Kun dengan gerak-gerik Giyok Peng Dengan kecerdikannya ia berhasil menyampuri obat pulas Hang Haoyah dalam meraknya si anak muda hingga kejadian lah Hang Kun lah konsenting Tiba saatnya ia masuk ke dalam kamar Ia membuka jendela tanpa diketahui Hang Kun Demikian ia telah mempermainkan si anak muda, hingga anak muda itu roboh dan tidur nyenyak Nona, budakmu sudah tahu pasti dia bukanlah Tuan Tio katanya si bekas budak kemudian Aku mencari dia sejak di tengah jalan, maka juga di sini aku berhasil membantu Nona Ia mengambil pedang orang dan melepaskan juga cekalannya sambil menambahkan Nona dialah Gak Hang Kun Giyok Pengkaget mukanya pucat Tenang Nona, Teng Hie yang menghibur Hang Kun berniat jahat tetapi dia belum berhasil menganggu Nona Inilah budakmu berani bertanggung jawab Hanya Nona mengenai urusanku sendiri aku minta Nona jangan melupakannya hatinya Giyok Pengtenang sedikit Toh ia masih meragukan kejujuran bekas budak itu Ia takut si budak sekongkol dengan Hang Kun Ia lantas mengawasi tubuhnya sendiri, terutama ia memeriksa pakaian dan kancing bajunya Baru hatinya lega setelah ia tidak mendapat sesuatu yang mencurigakan Toh ia tak puas sebab ia telah orang pondong-pondong Teng Hie yang mari kau bicara terus terang padaku katanya pula Apakah kau benar telah menguntitnya selama? Di sepanjang jalan dan sampai disini pun kau belum pernah berpisah atau meninggalkannya walaupun setengah tindak Teng Hie yang tertawa Siaoyan Jie sangat tersohor katanya Sekarang kemana perginya kejujurannya? Pula, mustahil seorang Nona tak merasa kalau tubuhnya ada yang ganggu Kenapa Nona bercuriga sampai begini pek Giyok Peng menarik nafas dalam-dalam? Karena pengalaman hebat di Lek Tiok Po, pikiranku menjadi kacau ia mengakui Eh, Teng Hie yang kau toh gadis putih bersih, mengapa kau ketahui segala hal wanita ini si bekas budak bersenyum, bibirnya dia buat main Itulah buktinya Nona bagaimana budakmu prihatin terhadapmu, kita berdua bergaul sejak masih kecil, berkata Giyok Peng Walaupun kitalah Nona majikan dan budak pelayan, kita hidup seperti kakak beradik Hal kau ketahui sendiri Teng Hie yang sekarang ini kau menolong aku, aku sangat bersyukur padamu Hendak aku mengaturkan terima kasih, jangan mengucap begini, Nona, berkata Teng Hie yang sungguh-sungguh Kata-kata Nona ini menandakan Nona menganggapku sebagai orang luar Nona bilang terus terang aku memohon supaya kau lekas-lekas berangkat kenggol biyesan supaya kau bisa lekas-lekas menyelesaikan urusan jodohku Akan aku lakukan itu, Teng Hie yang berkata Giyok Peng yang baru ingat bahwa ia pernah berjanji kepada bekas budak ini yang ia mau merokoki jodohnya dengan cukatan Kau tunggu saja kabar baik dari aku Teng Hie yang mengangguk, girangnya bukan main kemudian dia tertawa dan tunduk, biar bagaimana dia tohlikat juga Selama itu dengan lewatnya seng waktu, terlihat tubuhnya hangkun bergulik Adik Peng, adik Peng, adik, demikian suaranya berulang-ulang Ia memanggil dalam mengigaunya, Teng Hie yang tertawa Nona, tanyanya kemudian, bagaimana duduknya maka dia telah membawa Nona kemari Giyok Peng melirik si pemuda, mulanya melengak, terus mukanya menjadi merah, matanya terbuka lebar, giginya dikertak Mendadak ia berlompat bangun Teng Hie yang, mari pedang itu serunya Jahanam ini harus dimampuskan si Nona berkata demikian sambil tangannya menyambar pedang di tangannya Teng Hie yang Sabar, Nona, berkata si bekas budak, yang menarik tangannya Coba Nona tuturkan dahulu duduknya hal Masih ada waktu buat Nona membinasakan dia Teng Hie yang masih hendak melanjuti usahanya memakai hangkun sebagai umpan guna memancing tau Hwe Jie Karena itu tak dapat ia membiarkan anak muda itu dibunuh si Nona Sedapat dapatnya ia mencari alasan untuk menjegahnya Ditanya Teng Hie yang itu, maka Giyok Peng lantas ingat peristiwa di Lek Tiopo Tiba-tiba saja Yithiong datang menyerbu, ayahnya dilukai, Tong Wielem dihajar Hao Yan dirampas, ia sendiri ditotok tak berdaya dan akhirnya dibawa lari Semua itu membuat darahnya bergolak Ia bersedih berbareng gemas dan gusar sekali Kalau Jahanam ini tidak dibinasakan, rumahku bakal tak aman seterus-terusnya serunya Tapi, habis berkata itu, ia menangis, air matanya meleleh keluar Teng Hie yang telah memikir masak-masak akalnya Nona, katanya sungguh-sungguh, kalau Nona bermusuh dengannya tak berani aku menanya jelas Sebabmu sababnya, cuma di dalam hal ini, aku minta suka apalah Nona dapat membedakan dengan jelas dahulu Orang ini benar-benar cuontio atau bukan Setelah itu, baru Nona turun tangan Kalau Nona berlaku sembrono, apabila Nona berbuat keliru, pasti kelak nanti Nona bakal menyesal seumur hidup Nona Pek, Giyok Peng berdiam, lenyap tampang gusarnya Sekarang ia beragu-ragu Teng Hie yang benar Selaka kalau ia keliru turun tangan Ia menghampiri hangkun, akan menatap mukanya Ia makin heran Ia terganggu ke ragu-raguannya Sebenarnya asal si Nona dapat menenangi hatinya, dapat ia mengambil ketetapan Tetapi peristiwa sedemikian rupa, ia telah mendapat goncangan hingga kecerdasannya Terpengaruhkan Tak sadarnya yang Teng Hie yang telah bicara putar balik Teng Hie yang tertawa di dalam hati, mengawasi nonanya bersangsi itu Inilah justru hal yang dikehendakinya ia harus dapat mengekang hatinya si Nona Baik, kita sadarkan dia, katanya kemudian Lalu kita tanya padanya Dengan begitu kita bakal mendapat kepastian Lalu tanpa menanti persetujuannya Giyok Peng Teng Hie yang menghampiri hangkun guna menggoyang-goyang dan menepuk-nepuk tubuh orang buat menyadarkannya Perlahan-lahan hangkun membuka matanya Mengawasi kedua Nona itu terus yang merampula Kelihatannya dia masih ingin tidur Ketika dia bergerak untuk berduduk di lantai nampak dia masih seperti kantuk Dia tunduk dan diam saja Teng Hie yang menggertak gigi Ia menyesal yang ia memberikan hang haoyah terlalu banyak hingga si anak muda sukar disadarkan lekas-lekas Tapi ia tidak kekurangan akal Lantas juga ia menotok jalan darah Jin Tiong dari anak muda itu Hangkun melengat, lantas ia berjingkrak bangun Tetapi tubuhnya terhuyung Maka ia lekas-lekas berdaya berdiri tetap Kemudian dia ia mengawasi kedua Nona itu Bergantian dari yang satu kepada yang lain Oh serunya kemudian Kalian lagi bikin apa? Heh Tuan Tio, kau sudah sadar berkata Teng Hiang Yang sengaja bukannya memanggil Hangkun atau Tuan Dat Hangkun mengawasi Teng Hiang Yang ia lantas kenali Ia heran hingga ia berdiam saja Matanya mendelong Tuan Tio, kata pula Teng Hiang Malam tadi kau dengan Nona Pek Sampai di situ, sadar sudah Hangkun Ia ingat segala sesuatu Ia menjadi girang Oh, adik pengkatanya, nyaring dan terus tertawa Teng Hiang, kau lihat atau tidak? Hubunganku dengan Nona Pek telah dipulihkan Teng Hiang melirik Ia dapat mengerti maksudnya pemuda itu Hektometer, aku tahu akal bulusmu pikirnya Tapi ia berpura-pura Ia kata, ya, aku tahu tentang kalian berdua Jodoh kalian kuat sekali Kalian membuatku si Teng Hiang mengiri mendadak budak ini Berhenti ia merasa bahwa ia salah bicara Maka lekas-lekas pula ia memperbaikinya Katanya pula, Tuan Tio, kalian adalah pasangan yang telah mempunyai anak Jangan kau bergura Kau bicara di depan si Nona Apa kau tak takut Nona nanti merasa malu dan jengah berkata begitu? Budak ini mengawasi tajam pemuda itu Sebaliknya, mendadak Hangkun memperlihatkan tampang muram Ia ingat semuanya dan kali ini ia telah dipergoki Teng Hiang Biar bagaimana, Teng Hiang telah ketahui rahasianya Itulah ia tidak inginkan Maka itu mendadak ia mendapat pikiran untuk membinasakan budak itu Dengan satu gerakan cepat, Hangkun mencelat ke meja Niatnya menyambar pedangnya Tapi segera ia kecewa sebab pedangnya itu tidak berada di tempatnya Tapi dia tidak berhenti sampai disiut Ia merasa tangannya cukup lihai untuk menggantikan Kiekoat Kiam Pedangnya Maka juga waktu ia memutar tubuhnya Sebelah tangannya membabat dengan keras ke arah Teng Hiang budak Serahkan jiwamu dia pun membentak Teng Hiang kaget sekali Di dalam gugup dia berkelit Tak urung bahunya kena terserempet hingga ia merasa nyeri sampai ke ulu hatinya Tentu sekali ia menjadi gusar Jahanam tak tahu selatan bentaknya Kau sangka Teng Hiang takut padamu berkata begitu Si Nona sudah lantas menghunus Kiekoat Kiam yang berada di tangannya Kejadian itu sangat mendadak dan cepat sekali Hangkun kurang berpikir ia tidak dapat menangkap maksudnya Teng Hiang Karnanya tindakannya itu menyerang Nona Teng membuat dia membuka rahasianya sendiri Pek Giok pengheran Ia berdiam mengawasi dua orang itu Sekarang ia tahu pasti Et Hiong itu palsu Ialah gak ke Hangkun Tetapi kalau ia toh bersangsi bertindak itulah karena ia masih ragu-ragu Selagi ia tak sadar Hangkun telah mengganggu kesucian dirinya atau tidak Hangkun tak menyerang pula selekasnya ia melihat Teng Hiang menghunus pedangnya Teng Hiang tegurnya Teng Hiang, kau telah mempergoki rahasiaku Kau juga mencuri pedangku Mana dapat kau melepaskan padamu Tolol bentak Teng Hiang yang terus tertawa Karena sekarang ia mengerti si anak muda salah paham Hangkun terkejut Ia cerdas Teguran Tolol itu membuatnya segera berpikir Cepat ia merubah haluan Ia melirik Giyok Peng Terus ia tegur si bekas budak pelayan Teng Hiang, kau gadis putih bersih Kenapa kau mengintip kami suami istri? Tidak malukan Cisi Nona berludah tetapi ia mengedip mata Siapa mau bergurau denganmu? Kau tahu, aku mencari kau sebab ada suatu urusan yang aku hendak bicarakan denganmu Hangkun dapat menerkah hati orang Ia pun tertawa Kau mencari aku buat satu urusan tanyanya mengulangi Kalau kau mau bicara, kau pulangkan dahulu pedangku Teng Hiang tertawa Siapa menghendaki pedangmu ini katanya? Ini aku kembalikan berkata begitu Nona itu mengangkat pedangnya Ia pun bertindak menghampiri si anak muda Lalu sembari mengangsurkan pedang Ia kata perlahan Jika kau ingin aku menyimpan rahasiamu Kau mesti menolong aku melakukan sesuatu Hangkun mendengar pada suara orang Orang rupanya hendak memaksa ia Ia ingat halnya ia minum dan cepat sinting Ia memikirkan, tadi ia telah ganggu kehormatan Giokteng atau belum Karena ini, di waktu ia menyambuti pedangnya Untuk digembloki di punggungnya Diam-diam ia sekalian memeriksa pakaiannya masih rapi atau tidak Ia tidak melihat sesuatu tanda Maka pikirnya, Hektometer, budak setan ini Dia sangat cerdik dan licik dan rupanya mau memaksa kau Dalam hal apakah? Baiklah aku gunakan dia buat menyebar urusanku dengan Giokpeng Supaya umum mengetahuinya Tak lama anak muda ini berpikir lantas ia tertawa dan kata pada Teng Hiang Urusan jodohku dengan Nona Giokpeng bukan lagi satu rahasia Inilah sudah diketahui umum Karenanya aku tak tahu yang kau nanti membuka rahasia Sebenarnya kau hendak bicara urusan apa? Kau katakanlah matanya Teng Hiang berputar, bibirnya pun memain Tiba-tiba ia berbisik di pelinga anak muda itu Jangan kau banyak lagak Jangan kau main gila terhadapku Telah kulihat dengan mataku sendiri Kau belum berhasil mengganggu kesuciannya Pek Giokpeng Tapi kalau kau ingin menyampaikan hasratmu itu Kau harus memohon bantuanku Hang Kun melengat Benarkah tanyanya? Teng Hiang mengangguk Lantas ia melirik pada Giokpeng Nona Pek memperhatikan gerak-geriknya dua orang itu Ia menerka jelek Ia merasa pemuda di depannya itu bukannya It Hiong Bahkan sebaliknya, ia lantas menerka kepada Gak Hang Kun Mendadak saja timbulah kemurkaannya Hampir ia mengambil tindakan kepada pemuda itu Atau mendadak ia ingat Lek Tiokpo, rumahnya Di sana ayahnya terluka parah dan haoyan anaknya Entah terjatuh di tangan siapa Maka ia memikir baiklah lekas-lekas ia meninggalkan dua orang itu Demikan selagi muda-mudi itu lagi berdaya akan mengakali satu pada lain Mendadak ia lompat ke jendela untuk lari keluar Hang Kun terperanjat, hendak ia lari mengejar Sabar Teng Hiang mencegah sambil menarik tangan orang Apakah kau tak takut nanti berpapasan dengan Tio Yit Hiong? Hang Kun tertawa Siapakah berani memalsukan namaku? Katanya Ia tetap mengakui diri sebagai Tio Yit Hiong Teng Hiang tertawa terkekeh Gak Hang Kun katanya Di depan Teng Hiang tidak dapat kau main gila Baik kau ketahui, aku bermaksud baik Hendak aku mewujudkan cita-citamu Hai Buddha setan yang licin bentak Hang Kun Macamu hendak membantu aku? Hektometer Lepaskan tanganmu Kalau tidak aku tak akan memberi ampun lagi padamu Hang Kun mengibaskan tangannya hingga terlepas dari cekalannya Teng Hiang Dia terus bertindak ke jendela Gak Hang Kun berkata Teng Hiang Gak Hang Kun Apakah kau tak sudi Teng Hiang menyimpan lebih lama rahasiamu? Hang Kun terkejut Ia melengat hingga ia menghentikan langkahnya Kemudian ia menoleh Aku mempunyai rahasia apakah tanyanya? Rahasia apa yang kau tahu rahasia apa? Hektometer si nona memperdengarkan suaranya Itulah rahasia kau menyamar sebagai Tio It Hiong Sengaja Teng Hiang mengucapkan kata-kata sepatah dengan sepatah Hang Kun kaget Itulah hebat Itulah rahasia mati hidupnya Tiba-tiba timbulah hati jahatnya Nona ini jahat Dia harus disinkirkan Maka diam-diam dia memegang gagang pedangnya Dan sambil memutar tubuhnya Dia menghunus pedangnya itu dan menebas pedangnya ke arah si nona Teng Hiang sementara itu selalu bercuriga dan bersiap sedia Dialah seorang nona yang cerdik Tak mudah ia mempercayai orang sebagai Hang Kun yang pikirannya mudah berubah Demikian, dengan matanya yang celi ia dapat melihat gerakannya pemuda itu Selekasnya sinar pedang berkelebat, ia berlompat mundur Kau hendak membunuh orang bentaknya Kau hendak membinasakan aku buat menutup mulutku Kalau benar, kau jangan memandang aku si Teng Hiang terlalu rendah Hang Kun melengak Tak dapat dia mengulangi serangannya Teng Hiang katanya habis dia melengak sejenak Lantas dia mengasih lihat senyuman manisnya, Teng Hiang Bagaimana kalau kita berbicara dengan memantang jendela lebar-lebar si nona tertawa Kau tak lagi berlaku galak tanyanya Bicara terus terang, aku tidak bersakit hati terhadapmu Aku tidak menyembunyikan apa juga Buatku sudah cukup asal kau melakukan sesuatu untukku Apakah itu tanya Hang Kun cepat Kau sebutkanlah inilah muda berkata Teng Hiang yang lantas mengasih tahu bahwa dia ingin Hang Kun ikut padanya ke Chang Lo Chiang Di sana dengan menyamar sebagai Tion Yit Hiong, anak muda itu harus memujuki supaya Tau Hwe Jiei suka muncul buat turut dalam gerakan buling Cip Cun Aku menerima baik permintaan kau ini kata Hang Kun mengangguk Cuma kau, kau harus dapat buat selama-lamanya menyimpan rahasiaku Aku berjanji Teng Hiang berikan perkataannya Sampai di situ, matang sudah pembicaraannya dua orang licik itu Mari kita berangkat kemudian Teng Hiang mengajak Tapi Hang Kun tak mudah melupakan Giyok Peng Dia ingin lekas-lekas mendapatkan Nona itu Sesudah itu barulah dia puas Begitulah sekeluarnya dari kamar hotel Dia kata, kau hendak membantu aku mendapatkan adik Teng Bagaimanakah caranya itu? Kau sabar kata si Nona Jangan kau tergesa-gesa tidak karuhan Nanti kita bicarakannya pula asik Dua orang ini berbicara hingga mereka tidak melihat sesosok tubuh berkelebat masuk dalam hot Hingga keadaan mereka mirip dengan lakon si Chang Choreng hendak menangkap Tonggeret Tetapi si burung gereja mengintai di belakangnya Maka juga pembicaraan dan lagak mereka malam itu telah ada yang ketahui tanpa mereka mengetahuinya Ini juga yang menyebabkan kemudian di antara Teng Hiang dan Cukatan timbul gelombang Sementara itu, mari kita melihat Pek Giyok Peng yang lolos dari jendela hotel dari mana ia kabur terus Ketika itu sudah fajar Pikirannya kusut sekali Maka ia cuma lari sekeras-kerasnya menuju pulang ke Lek Tiopo Kapan Nona itu sudah lari sampai di Siang Chwipu Selagi ia menoleh ke belakang ia melihat seorang lagi berlari-lari mendatangi Terang orang itu lari menyusulnya Bahkan lekas sekali, orang telah menyandak ia Tinggal lagi tiga atau empat tombak Hingga ia bisa melihat tegas yang orang itu ialah Tion Yit Hiong Bagaikan burung yang takut akan anak panah, demikian Giyok Peng Mendadak ia perkeras larinya Dalam kacau pikiran seperti itu, ia tak sempat berpikir Ia lari dengan ilmu lari cepat tangga mega Kakak berteriak orang yang menyusul itu, suaranya nyaring Kakak, tunggu bagaikan orang yang tak mendengar panggilan Giyok pengkabur terus Mulanya orang itu melengat, tetapi hanya sedetik Lantas ia menjual pula Ia juga lari mengguani ilmu tangga mega itu Bahkan ia dapat lari dengan pesat Maka belum lama ia sudah menyandak Ia lari melewati, baru ia memutar tubuh Guna menghadang si nona Kakak katanya Kakak, kau kenapakah Giyok Peng berhenti berlari untuk dengan segera mundur dua tindak Gak Hang Kun bentaknya Gak Hang Kun, kau terlalu memaksa aku Akan aku adu jiwaku terus dengan kedua tangannya Dengan satu juls dari Heng Liong Hoa Hong Chiang Menakluk naga, menundukkan harimau Ia maju menyerang Orang itu berkelit, melejit ke sisi orang Lalu dengan mudah ia memegang kedua tangan si nona Sambil ia berkata perlahan Kakak, akulah Tiongit Hiong, kakak Kau lihatlah aku biar terang Giyok Peng terkejut, ia lihai Ia pula menggunakan Heng Liong Hoa Hong Chiang Maka aneh demikian mudah orang berkelit bahkan terus menangkap tangannya Maka juga ia melengat Ia mengawasi orang itu Tiongit Hiong yang ia sangka Gak Hang Kun adanya Di saat itu pikirannya masih kacau Masih ia belum sempat berpikir tenang Tiongit Hiong demikianlah orang yang menyusul itu terharu Kapan ia menyaksikan keadaan istrinya itu yang begitu kebingungan Oh, kakak katanya perlahan Kakak, semua ini telah terjadi karena kesalahanku Kakak, aku membuat kau menderita Kakak, kau lihatlah aku Giyok Peng menatap perlahan-lahan Ia menenangkan hatinya Karena ini, lekas juga ia mengenali adik Hiongnya itu Tanpa merasa ia melompat menubruk dan merangkul terus ia menangis terseduh-seduh Adik tanda seru katanya tertahan Tiongit Hiong membalas merangkul Tapi ia tidak mengatakan sesuatu Ia membiarkan orang menangis Menangis akan melegakan hati yang penat Ia cuma menjumpai si nona dengan sebuti robat pelung lengsian puahiat Obat penenang syaraf dan penyalur darah Tenang kakak katanya kemudian Anak kita Hiong telah aku rampas pulang dan telah aku berikan kepada kakak Kyaowin Di antara orang-orang jahat yang menyerbulek Tio Kpo cuma Hanggun seorang yang dapat lolos Nah, mari kita pulang, mendengar anaknya selamat Hatinya Giyok Peng lega bukan main hingga sejenak itu ia cepat bersenyum Ia mendongak mengawasi si adik Hiong, air matanya tergenang Adik Hiong mari katanya kemudian Adik, mari kita lekas pulang Aku mau melihat Hiong, It Hiong mengangguk Demikian mereka berdua berlari-lari pulang Tatkala mereka sampai di rumah Pek Kyo Jie justru lagi menderita cepat sekali sebab lukanya yang sangat parah Ban Kim Hang menangis ketika ia melihat puterinya pulang Anak Peng, ayahmu, katanya terus ia berdiam Keadaannya membuat ia tak dapat melanjutkan kata-katanya Giyok Peng pun sangat kaget Dengan air matu bertucuran beras, ia lari menghampiri pembaringan ayahnya, mendekati ayah itu Ayah tanda seru Ayah panggilnya, sedangkan tangannya dielus ke pipi ayahnya itu Mukanya Kyo Jie sangat pucat Ia mendengar suara orang memanggil, ia membuka matanya yang setian lama meram saja Ia mengenali puterinya maka ia bersenyum Anak Peng, katanya sangat perlahan Kau sudah pulang, anak, hatiku lega Kata-kata itu berhenti sebab nafasnya si jago tua mendadak memburu Melihat keadaan mertuanya itu tanpa ayah lagi Ed Hiong mengeluarkan Ho Sin O untuk terus disuapinya Sedangkan di lain pihak ia lantas membantu dengan tenaga Hian Bun Sian Tian Hie Keng pada jalan darah Hoi Kek di dadanya si orang tua Giyok pembundur untuk menyandar kepada ibunya Bersama ibu dan lainnya, ia menyaksikan bagaimana Ed Hiong tengah menggunakan kepandainya Membantu ayahnya supaya darah si ayah dapat disalurkan dengan baik Supaya pernafasannya menjadi lurus pula Diam-diam ia pun melelahkan air matanya Semua orang berdiam, semua kamar menjadi sangat sunyi Semua mati diarahkan kepada cuan rumah dan menantunya itu Semua berkhawatir, tapi semua pun mengharap-harap Lewat sekian lama perubahan telah nampak Orang melihat muka pucat dari kia-jia perlahan-lahan berubah menjadi merah Menyusul mana matanya bersinar pula seperti biasa Tak sesuaran seperti tadi Legalah hatinya semua orang Mereka percaya pocu mereka yang tua telah tertolong Dengan sendirinya, tampang semua orang pun menjadi tenang bahkan terus bergirang Itulah khasiatnya Ho Sin O dan lihainya kepandaya Nithiong Hian Bun Sian Tian Hiai Kang Kapan akhirnya Nithiong menarik pulang tangannya Ia menarik nafas dalam-dalam sebab ia telah menggunakan banyak sekali tenaga dan semangatnya yang dipusatkan pada care pengobatannya itu Kemudian ia menyusuti peluh yang membasai darinya Akhirnya ia bersenyum dan kata Ayah sudah bebas dari segala ancaman Begitu habis si anak muda berkata Maka seorang nampak menjatuhkan diri berlutut di depannya buat memberi hormat sambil mengangguk-angguk dan berkata Adik Tio, kau telah menolong jiwa ayahku Maka kau terimalah hormatnya Pak Tian Leong Adik, aku sangat bersyukur dan berterima kasih padamu Memang orang itu ialah Tian Leong Kakaknya Gio Peng Yang sejak tadi berdiam saja dengan jantungnya memukul keras Sebab dia menguatirkan sangat keselamatan ayahnya Tadinya dia, begitu pun yang lainnya sudah putus asa Sebab keadaannya Kiyu Jiye makin lama makin berat Iteong buru-buru membungkuk akan membalas hormat buat memimpin bangun iparnya itu Jangan banyak menggunakan adat peradatan saudara, katanya Sementara itu Kiyu Ji terus tidur Maka orang tak dapat mendatangkan suara berisik di dalam kamarnya itu Ban Kim Hang lega hati dan bergirang sangat Puas ia memandang menantunya yang muda, tampan, gagah dan lihai Anak Hiong, katanya kemudian Jika kau tidak datang tepat pada waktunya Entah bagaimana nasibnya Lek Tiok Po ini Musuh demikian tangguh dan datangnya pun secara sangat mendadak Hingga kena diserbu Ketika itu anak Peng dan Kiyawin baru pulang Mereka mengatakan halnya kau masih berada di Aie Laosan Di mana kau menghadapi sesuatu bencana Aku justru mengharap-harapmu Yit Hiong menjura pada ibu mertuanya itu Dengan bertah ibu, syukur anakmu tidak kurang suatu apa, katanya hormat Di dalam ancaman bahaya, aku telah memperoleh keselamatan dan juga keberuntungan Sebab secara kebetulan aku mendapat kepandaya ilmu pedang Gye Kiamsut Serta juga ilmu gaib Hoan Kak Diye Chia Lantas si anak muda menggunakan ketika itu menuturkan halnya Ia membantu Beng Kieng dan seorang diri menempur Kwiat Tio Giam Po yang mempunyai barisan Pedang yang istimewa hingga ia kecemplung ke dalam jurang Hingga justru di dalam gua tak dikenal ia mendapat pelajaran ilmu pedang itu Sedangkan di Ceng Lo Chiang, ia bertemu dengan Kip Hyat Hang Motou Hwe Jiyye Yang dengan sukarlah bahkan secara memaksa, mengajarinya ilmu gaib itu Di akhirnya ia menutur segala sesuatu selama ia dalam perjalanan pulang Pek Giyok pengprihatin sekali mendengar ceritanya Rit Hiong tentang tergila-gilanya Siawan Goat dan Gou Cheng Tokou terhadap suaminya itu Lalu dia kata sengit, Cis, segala perempuan itu Mereka tentu akan menjadi aidan karena tergila-gilanya itu Kiawin sebaliknya, ia tertawa manis Semua itu adalah akibat kejahatannya Gak Hang Kun adanya Dia telah memindahkan bencana kepada adik Hiong mendengar disebutnya nama Hang Kun Alisnya Giyok pengbangun sendiri Ia memang sangat aseran, hawa amarahnya mudah timbul Jahanam itu harus dibekuk katanya sengit Dia harus dicincang menjadi berlaksa potong Dengan begitu saja, barulah hatiku puas Ban Kim Hong Seng ibu menghela nafas Itulah alamat dari bakal maju atau mundurnya dunia rimba persilatan Kata ibu yang berpikiran panjang itu Itu pula karena takdir asmaranya anak Hiong Selanjutnya baiklah kalian berhati-hati Sebab sekaranglah tiba saatnya ancaman malapetaka umum itu Tian Liyong juga gusar sekali Sayang kepandai yang ku tidak berarti, katanya sengit Kalau tidak pasti akan aku cari Jahanam Gak Hang Kun itu guna membinasakannya Ketika itu, It Hiong ingat sesuatu Mana iparku soal Hoau tanyanya Aku tidak melihatnya, dia telah terluka dan sekarang lagi berobat Sahut Giyok Peng Ketika dia membantu Hau Yan di Ciat Yan Lau Dia dilukai tengit Beng Syukurlah lukanya tidak berbahaya It Hiong menghela nafas Ia nampak berduka Kakak katanya kemudian kepada Tian Liyong Iparnya itu, guna melindungi Lek Tiopo Buat mencegah serbuan pula dari orang-orang jahat Bagaimana kalau aku memberi sedikit dari apa yang aku bisa kepada kakak? Apakah kakak tidak keberatan mendengar tawaran itu? Bukan main girangnya Tian Liyong hingga wajahnya lantas menjadi ramai dengan senyuman Ia segera berkata, saudaraku, kau baik sekali Sungguh aku beruntung Saudaraku, terima kasih dan ia memberi hormat pada iparnya itu sambil menjura dalam tanpa memperdulikan bahwa dalam tingkat derajat seng ipar berada jauh terlebih rendah Dialah kakak ipar tertua dan It Hiong mo'aihu suami adiknya Repot It Hiong membalas hormat toakonya itu Ia tertawa dan kata, sebenarnya adalah aturan di dalam kalangan rimba persilatan, di dalam partai mana juga sebelum orang Mendapat perkenan dari gurunya tak dapat dia mewariskan atau mengajari ilmu kepandayan partainya kepada orang dari partai lainnya Akan tetapi dengan aku menerima pelajaran dari Kip Hyat Hang Motow Hwe Jye di antara dia dan aku tidak ada hubungan resmi sebagai guru dengan muridnya Karena itu kakak, kebetulan sekarang aku mewariskan kepandayan ku itu kepada kakak buat kau nanti gunakan melindungi tempat dan keluarga kita ini Tian Leong dan lainnya mengangguk-angguk It Hiong bicara dari hal yang benar Setelah itu It Hiong lantas mengajari toakonya itu rahasianya itu, rahasia pelajaran Hoan Kak Di Ye Chia Setelah Tian Leong dapat mengapalinya, dia diminta mengundurkan diri buat terus mempelajari sendiri dengan tekun Demikianlah satu malam telah berlalu Setibanya Seng Fajar, It Hiong lantas berkemas dan berangkat Ia mau pergi ke Siao Lim Siai Guna melihat tayah angkatnya yang katanya terluka parah Ia memesan untuk Yao Win dan Giyok Peng nanti pergi menyusul Sementara itu selagi peristiwa di Lek Tiok Po baru reda, maka di Siao Lim Siai pertempuran telah terjadi Itulah gara-garanya Siao Wan Goat dan Kang Teng Tian, kakak seperguruannya yang hendak membelainya Sebab mereka itu telah pergi ke Siao Lim Siai buat mencari It Hiong juga peting kit inggewe asian Guna mereka minta keadilan bagi tingkah polahnya It Hiong Ketika itu pihak Siao Lim Siai selalu melakukan penjagaan bergiliran Itulah akibatnya pertempuran besar di puncak gunung Taisan mereka menganggap ancaman bencana Belum reda dan bersiaga siang dan malam adalah baik sekali Maka juga semua murid Siao Lim Siai telah diberi pesan wanti-wanti untuk berjaga-jaga Di antara aturan yang dikeluarkan pekat Taisu ketika Siao Lim Pei mempersiapkan semua ialah tamu-tamu siapapun Sebelum ada perkenan dari ketua itu, dilarang diijankan masuk ke kuil Siao Lim Siai Demikian Kang Teng Tian dan Siao Wan Goat Ketika mereka baru sampai di jalan gunung yang sempit di selat Cheng Song Kiap Metrak sudah dapat dilihat empat orang peronda dari Siao Lim Siai dan mereka pun dicegah melangkah terlebih jauh Pendeta yang menjadi kepala rombongan peronda itu memberi hormat sambil menanyakan nama dan gelaran terhormat Dari kedua tamu itu serta juga maksud kedatangannya ke Siao Lim Siai Akulah tocu dari Chu Leong Tu, namaku Kang Teng Tian, Teng Tian memberitahukan Kami datang mencari Tiongit Hiong buat membicarakan satu urusan pendeta kepala peronda itu bernama Gou Beng Dialah murid Siao Lim Siai, angkatan ketiga Kawan-kawannya ialah ketiga adik seperguruannya Kapan ia mendengar nama Kang Teng Tian, tahulah ia bahwa tamunya itu seorang bajingan luar lautan Karnanya ia sampai melengak, hingga menatap Teng Tian dan kawannya itu Lekas yang menjawab dengan singkat, Tiongit Hiong tidak berada di kuil kami Silahkan Kang Si Chu kembali saja, HMM jago dari Chu Leong Tu itu memberi dengar suara dinginnya Pek, Kat Hwesio tentu berada di dalam kuilnya Pergi kau bilang dia bahwa kasih orang tua datang mencari padanya Gou Beng menjadi tidak senang Orang tak kabur dan juga kurang ajar Namanya ketua Siao Lim Siai disebut senatnya saja Chiang Bun Su Chou kami tidak biasanya menemui orang kalangan sesat katanya Kang Si Chu, harap kau tahu sesuatu dan Pergilah sepasang alis gomplok dari Teng Tian bangkit berdiri Matanya yang besar berputar-putar Memangnya dia telah tidak puas hatinya Beginilah caranya kamu, kaum Siao Lim Siai menyambut tamunya Tanyanya keras Siao Wan Goat melihat suasana buruk Ia maju di depan kakaknya itu dan berkata sabar kepada Gou Beng Kami datang kemari hendak mencari Tiongit Hiong sebab kami mempunyai urusan dengannya Karena itu Tai Hwesio, tidak usah kau bersikap keras begini Gou Beng tak sabaran Di antara kaum lurus dan kaum sesat tak ada pergaulan katanya keras Kalian datang kemari, mana ada maksud baik Siao Lim Siai pun tidak mempunyai tempat untuk menerima kunjungan kaum sesat Baik kau jangan rewel lagi, Kang Teng Tian menjadi gusar sekali Kela dia gundul, kau sangat tidak tahu aturan bentaknya Apakah kau hendak mencoba aku si orang tua? Gou Beng mundur satu tindak, tongkat panjangnya siantung segera dilintangi Tugasku si pendekta tua ialah istimewa Membekuk kawanan tikus yang berani lancang menyerbu gunung kami katanya Dan tongkat di tanganku ini tak mengenal siapa juga Aksinya pendekta ini diteladani ketiga kawan-kawannya Maka juga berempat mereka itu sudah lantas mengambil kedudukannya Bersiap menghadang penyerbu Kang Teng Tian tertawa nyaring Dia tak takut sama sekali Dia pun menyongkol Lihat tanganku dia berseru, terus tangan kanannya dikibaskan Nampaknya dia cuma mengancam tetapi itulah satu juls dari Bu Eng Sin Kun Pukulan silat tanpa bayangan Gou Beng memperdengarkan suara tertahan Tubuhnya terhuyung mundur tiga tindak Terus dia roboh Ketiga pendekta kaget sekali Orang toh cuma mengancam Sedangkan jarak di antara kedua belah pihak kira-kira satu tombak titik Toh gong beng tobo tak karuhan Dalam kagetnya dua orang pendekta berlompat maju Akan membantu kawannya dan yang satu segera kabur pulang Guna mengasih laporan Kang Teng Tian menoleh kepada adiknya Sumo Ai, mari ikut aku katanya Dan dia bertindak maju mendekati gunung Siang Wan Goat bertindak mengikuti, hatinya tak tentram Sebab dia tak ingin, tak memikir buat bentrok dengan pihak Siang Lin Siye Walaupun dia tergila-gila terhadap Itiong, dia masih sadar Jago dari Tu Liong Tu itu mendaki terus di jalan apa yang dijuluki jalan batu Ceng Siong Tau Dengan cepat mereka sudah melalui lima puluh tombak Dari lantas tampak samar-samar bangunan dari Siang Lin Siye yang besar dan megah Sebuah batu hijau yang besar di palang tegak Di sana terukir empat huruf yang besar sekali Bunyinya, tong teng pai A artinya sama-sama menaiki gili-gili sana Maksudnya, mencapai kesempurnaan Di bawah pintu gerbang itu, terlihat lima orang pendekta Di antara siapa pemimpinnya mengenakan jubah kuning, kumis dan alisnya telah putih semua Mukanya keras tetapi sedikit bersemu dadu, sedangkan sepasang matanya hidup bersinar Di belakang pendekta itu berdiri kawannya yang jubahnya warna putih rembulan Usinya kira lima puluh tahun, mukanya bundar dan montok Tetapi yang paling menyolok adalah alisnya yang berdiri Suatu tanda bahwa dia berkepandayan silat sempurna Senjatanya adalah sepasang hong piansan mirip suku Tiga pendekta yang lainnya ialah ketiga peronda yang tadi Yang sudah mendahului lari pulang dengan membawa pemimpinnya yang kena dirobohkan itu Melihat tibanya tamu tak diundang itu Si pendekta berjubah kuning sudah lantas menyapa Kang si cu dari cu liong tu secara tiba-tiba saja si cu mendatangi gunung ini Dan juga telah melukai murid kami Apakah maksudmu? Pertanyaan itu bernada kegusaran Teng Tian menghentikan langkahnya Dia mengawasi pendeta penegurnya itu Aku si tua datang kemari buat mencari Tiongit Hiong guna membuat perhitungan dengannya sahutnya keras Tadi murid-murid kalian sudah mencegah kami tetapi syukur aku si tua masih berbelas kasihan terhadap mereka pendekta berjubah kuning itu tertawa-tawa In lap bernama Gow Tu, usiaku sudah 70 tahun lebih, katanya Tetapi selama hidupku, belum pernah aku melihat orang yang tak tahu aturan seperti kau Kalau kau memikir mencari si cu Tiongit Hiong, silahkan pergi mencarinya di Peinia Tetapi Tiongit Hiong berada di kuil siau limsia Kamu ini bentak kang tengtian Kenelai gundul, beranikah kau menghalang-halangiku lantas si pendekta berjubah putih rembulan maju melewati Gow Tu Ia memberi hormat pada pendekta tua itu sambil berkata Susyok, Tecu Butim memohon perkenan Susyok untuk melemparkan orang jahat ini turun gunung Dapatkah Susyok adalah paman guru, dan Tecu Ialah murid Yang pertama dipakai sebagai panggilan, dan yang belakangan sebagai sebutan pengganti aku Kang tengtian tertawa dingin berulang-ulang Kau hendak melemparkan aku si orang tua turun gunung katanya, suaranya menantang atau mengejek Baik, kau coba-cobalah kepandaianku Butim menjadi gusar sekali Jangan mencoba tidak karuan bentaknya Lihat senjataku pendekta ini lantas memutar hong tiansan hingga anginnya meneru-deru Sebab tongkatnya itu, tongkat panjang wirip toya terbuat dari besi, berat dan kuat Dan pula sudah lantas menyerang menggunakan jurus silat temi esan iliat atau awan gelap muncul tiga kali Kang tengtian berlompatan mundur tiga tindak, menyingkir dari serangan itu yang diulangi secara berantai sampai tiga kali Segera setelah itu, ia menggerakkan tangan kanannya sambil membentak Keledia gundul, berhati-hatilah kau menyambut tanganku ini dengan digerakinya tangan itu Maka hebatlah angin mendesak ke arah lawan, mendadak dan tanpa bentuk atau wujudnya Butim menjadi pendekta angkatan kedua Ilmu silatnya tak lemah lagi Kepandai yang ilmu luarnya, ilmu keras Yaitu gewek yang telah mencapai kesempurnaan Maka itu segera menginsyafilihainya pukulan lawan itu Dengan cepat ia berkelit Tapi begitu berkelit, begitu ia mengulangi serangannya, menyerang dari samping Kali ini dengan jurus silat guan seik tian tiowu atau si batu boncel mengurung kepala Dengan begitu hong tiansan menghajar ke arah kepala Kali ini tengtian tidak lari berkelit Sebaliknya, tangannya diluncurkan ke atas, dipakai menyambut hajaran lawan itu Maka bentroklah tongkat si pendeta dengan tangan si bajingan dari tu liong tu Dengan kesudahannya bu tim kaget sekali di samping hong piansan terlepas dan terpental Si pemilik sendiri tertolak mundur delapan tindak dengan tubuh terhuyung-huyung Hampir dia roboh Mukanya gong tu berubah Kapan ia menyaksikan kesudahannya pertempuran itu Alisnya sampai terbangun Sekarang ia insaf akan lihai lawan Ia mau turun tangan atau mendadak empat pendeta dengan jubah putih rembulan Yang muncul secara tiba-tiba dan mereka itu lantas mengambil sikap mengurung Yang dua memegang tongkat besi, yang dua lagi golok kicu Keng tengtian tak puas melihat sikap para pendeta itu Tanpa berkata apa-apa, ia maju melakukan penyerangan Hanya kali ini tak dapat ia dalam satu gebrakan saja membuat musuh roboh atau mundur Kiranya keempat pendeta Siao Lin Sia itu bertempur dengan menggunakan barisan rahasia suci yang tiu Mereka menyerang berputaran Saking cepatnya, mereka tak dapat terhajar buu engkun musuhnya Sebaliknya, tengtian nampak repot Semua serangannya selalu gagal sebab cepatnya setiap lawan menghindari diri Baru sekarang ia insaf yang Siao Lin Pei besar, tak dapat dipandang ringan Terpaksa ia menyabarkan diri, guna menenangkan hatinya Siao Wan Goat sendiri menonton, hatinya tidak karuan rasa Ia datang buat mencari Tio Yit Hiong, bukannya buat berkelahi Siapa tahu kakaknya tak sabaran dan terus saja bersikap keras Ia pun menjadi bersusah hati Tapi ia bisa berpikir Maka ia lantas maju menghampiri Gong Tutayasu untuk memberi hormat seraya berkata Loh Sian Su Mengapakah kalian tak mengijankan aku menemui kakak It Hiong Go Tu mengawasi si Nona Dia membalas hormat Siapa itu kakak Hiongmu tanyanya Dialah Tio Yit Hiong, murid dari Pei Nia Wan Goat menerangkan Tio Yit Hiong sudah lama pergi meninggalkan kuil kami Go Tu memberitahukan Wan Goat melengak Inilah ia tidak sangka Selagi ia hendak menanya pula, mendadak ia mendengar seruannya Kang Teng Tian Sambil si kakak itu menyerang dengan satu jurus dari Kui Ye Hiong Tong Hi yang tubuhnya masuk ke dalam kalangan tongkat terus kedua tangannya bergerak Maka terpentalah dua batang tongkat besi serta si pendetanya pun roboh terguling Go Tu terperanjat mendapatkan Su Chiang Tiu kena dipecahkan jago dari Tu Leong Tu dan dua orang Siao Lim Siye dirobohkan Sinar matanya sampai menceltia tanda bahwa ia telah menjadi murka Amida Bunda pujinya Kang Si Chu sungguh niai, kau telah melukai beberapa anggota Siao Lim Siye Apakah itu artinya kau masih memandang macu kepada partai kami Sebenarnya Teng Tian membebaskan diri dari kurungan dengan ilmunya itu Kui Ye Hiong Tong Hi yang baru setelah itu ia menghajar roboh dua orang musuhnya Kapan ia mendengar suaranya si pendepta kata Loho Shio cuma memuji saja Padaku Kalau Loho Shio mau memberi pengajaran silahkan sebutkan caranya itulah sambutan atau tantangan terhadap Go Tu Maka juga si pendepta menjadi tidak senang sedangkan sebenarnya masih menahan sabar sebisa-bisa Sepasang alisnya sampai bangkit berdiri Kang Si Chu, katanya keras Segala dalanya terserah kepada Si Chu Sebutkan saja lolap selalu bersedia untuk menemanimu Lalu dengan satu kibasan tangan pendepta ini menyuruh murid-muridnya mundur Si pendepta berbaju putih rembulan sudah lantas maju untuk membantu kedua orang kawannya yang roboh itu Habis menjemput geloloknya mereka itu Ia terus berdiri di pinggiran akan mengawasi kedua orang yang sudah berhadap-hadapan itu Sebenarnya tidak ada niatku si orang tua lancang mendaki gunung ini Kata Teng Tian kemudian Kalau aku toh sudah datang juga kemari Itu melulu buat mengurus jodohnya adik seperguruanku ini dengan Tio Yit Hiong Aku mencari bocah itu yang telah menyanyiakan kekasihnya buat berhitungan dengannya Supaya nama adik seperguruanku ini tidak cemar karenanya Supaya ia mendapati nama baik dan haknya sebagaimana selayaknya Oh, begitu berkata Gou Che Tapi Tio Si Chu tidak ada di sini Kami murid-murid seng muda Kami tidak biasanya mendusta Keng Teng Tian melengak Kalau benar Tio Yit Hiong tidak ada di sini Baiklah, katanya kemudian Aku percaya kalian loh was hiu Hanya sekarang aku ingin bertemu dengan NGWA Siong si pengemis bangkotan Anak pungutnya sudah menghina adik angkatku Aku mau minta keadilan dari dianya Untuk NGWA Siong si asi